Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Realme terbaru dari Realme, yaitu Realme GT Neo 2. Ini adalah hape terbaru dari Realme yang baru diluncurkan hari ini ya, dan sampai sekarang gue nggak tahu harganya berapa, cuman menurut perkiraan mungkin sekitar 6-7 jutaan, nanti harga tepatnya gue tulis di kolom deskripsi atau mungkin di judulnya aja. Untuk sekarang kita buka dulu yuk ini, dusnya. Nah, ini kan lebih enak liatnya, nggak mantul-mantul ya. Ya, ini dusnya didominasi oleh warna hitam ya, di depannya di pesan GT Neo 2 5G, ada di pesan Realme yang ini nyambung ke kotak yang di sininya ya. Realme warna kuning, bagian atasnya polos, bawah polos kanan Realme GT Neo 2 5G, dan ini di bagian belakang ini agak unik ya. Kalau biasa di bagian belakang itu, key setting point-nya tuh kecil-kecil tulisannya, nah ini nggak. Ini tulisannya gede-gede semua nih. Realme GT Neo 2 5G, ini dia pakai Snapdragon 870 5G prosesor, dengan layar AMOLED 120Hz E4. Dia juga bawa charger yang udah kenceng ya, 65W, Super Dark Charge, sama ini ada teknologi Stainless Steel, Vapor Cooling Plus. Nah, untuk yang ini, ini adalah yang versi RAM-nya 12GB, dengan storage internal di 256GB. Warnanya ini yang warna hijau Neo ya, ini yang warna paling uniknya ya menurut gue. Oke lah, yuk kita buka aja. Dan ini kita langsung disambut oleh, hey, welcome to Realme Family ya. Ini ada apa aja isinya, dan ini uniknya, dusnya tuh agak panjang ya, ini ada petunjuk penggunaan sama kartu jaminan. Lanjut, kita lihat ini ada si Realme GT Neo 2-nya yang warna hijau. Lucu sih warnanya ini ya. Kemudian, di bawahnya lagi ada apa, kita lihat. Di bawahnya, ini ada casing yang warnanya tuh bukan black ya, warnanya tuh lebih karah, grey, abu gitu, dan ini tuh soft ya. Di sini ada kayak motif-motifnya gitu. Ya, lanjut, di bawahnya ini masih ada kabel data atau kabel charger. Ini yang type C ya, nah, ini yang type E, itu type C. Lanjut, ini masih ada SIM card ejector, yang seperti biasa ya SIM card ejector. Lanjut, ini masih ada kepala chargernya, yang ada tulisan SuperDart Realme. Dan ini yang powernya itu mencapai maksimal di 65W ya. Jadi harusnya nge-charge-nya tuh cepet pake banget. Nah, itu doang, kosong, udah nggak ada lagi ya isinya. Lalu, ini si Realme GT Neo 2 yang hijaunya ini ya. Kita buka aja. Nah, ini ya penampakannya. Dan ini belakangnya tuh licin banget. Terus di sini tuh kayak model-model pakein apa ya, kayak gelas atau plastik lagi gitu. Jadi di sini lebih glossy atau lebih licin, mendingan sisi yang di sini. Di sini ya, sininya tuh lebih nge-doff dan lebih halus. Di sini ya lebih glossy dan lebih keset. Ini warnanya sih cukup unik ya, itu hijau neon gini yang bakal bikin mencolok banget lah kalau dipake gitu kan. Kayak ini tuh warna yang nggak umum, yang nggak pada normalnya ada. Dan menurut gue tuh ini bagus sih. Terus kalau diperhatikan lebih detail lagi, ini di bagian sininya nih. Nah, ini ada tulisan Dirtulip-nya ya. Banyak. Sini ada tulisan logo Realme-nya. Ya, menurut gue sih Dirtulip-nya ini agak banyak ya. Jadi kayak tulisan itu loh, tulisan yang di rambu-rambu kuning, do not cross, do not cross, do not cross. Nah, mirip kayak gitu sih. Terus ini kalau dilihat dari bump kameranya juga nggak terlalu tebal sih, ada. Cuman nggak terlalu tebal dan pasti hilang kalau pas kita pakein casing yang tadi ya, casing yang warna abu-abu tadi. Kita langsung aja di bagian bawahnya yang ini ada lubang keluaran speaker, port USB Type-C, microphone, sama SIM card tray. Yang konfigurasinya adalah, konfigurasinya ini adalah dual nano SIM card ya. Ini tidak ada storage tambahan, jadi hanya ada storage internal saja. Kemudian di bagian sebelah kanannya, kita lihat ini ada tombol power aja, kan? Disini tombol powernya tuh ada kayak motif-motifnya gitu. Bukan motif ya, kayak ada teksturnya gitu, jadi lebih kasar dibandingkan yang lainnya. Kemudian ke bagian sebelah kiri, ini ada tombol powernya ya. Yang kalau dipegang gini, tombol powernya ini berasa lebih pendek dibandingkan HP-HP yang lainnya sih ya. Ini berasa lebih pendek, tapi ya somehow ini pas di tangan gue. Kalau biasa kan tombol power di sini, terus tombol volume biasa agak di atas sini. Nah ini kagak, ini kayak sejajar sama si tombol powernya. Lanjut ke bagian atas, di bagian atas ini ada microphone ya. Satu buah microphone di bagian atas, kemudian di bagian belakangnya. Ini ada konfigurasi tiga kamera ya. Dua besar dan satu kecil ini. Lalu di sini ada LED flash kayaknya ya, dua. Ada tulisan 64MP Matrix Camera. Bukan triple ya, tapi Matrix ya. Oh, lucu juga. Nggak pake lama lagi ya, yuk kita nyalain. Abis itu gue bakal setting-setting dan gue akan kembali setelah gue setting-setting ya. Ini tampilan awal dari si Realme GT Neo 2 ya. Dan kalau kita lihat dari sini, bezelnya juga udah cukup simetris ya. Memang kelihatannya yang bagian bawah agak sedikit lebih tebal. Cuma yang nggak terlalu beda jauh sama yang di bagian atasnya. Kemudian di bagian atas kiri ini ada kamera selfie yang bertipe punch hole atau tompel. Masuk ke bagian setting-nya, kita bisa lihat ini namanya Realme GT Neo 2 5G menggunakan Realme UI versi 2.0 di atas Android 11. Lalu untuk storage-nya itu masih tersisa sebesar 234GB dari total 296GB. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, ini bisa di-expand ya. RAM bawaannya itu sebesar 12GB, tapi ini pada default-nya sudah ditambahkan sebesar 3GB. Dan maksimal, kita bisa menambahkan hingga 7GB. Jadi RAM expansion-nya ini juga termasuk cukup besar. 7 tambah 12, jadi 19GB. Itu RAM yang cukup besar. Lalu untuk screen refresh rate-nya ini kita bisa setting di auto-select atau di standar di 60Hz. Atau di settingan tertinggi, di refresh rate maksimal 120Hz. Perlu diingat, kalau kita pakai di 120Hz, power consumption kita bakalan meningkat. Buat kalian yang bertanya-tanya apakah ini ada NFC-nya atau tidak, jawabannya yes, ini sudah ada NFC-nya ya. Karena ini adalah salah satu HP yang bisa dibilang HP high-end-nya Realme. Ini bukan HP-HP yang low-end atau HP entry-level, ini udah HP high-end-nya. Dan sebenarnya juga NFC sudah semakin sering digunakan di berbagai lini HP. Lalu kalau kita lihat lagi, di sini ada yang namanya GT Mode ya. Kita coba klik. Oh, ya ini GT Mode ini gunanya untuk mempercepat proses yang ada di dalam HP ini ya. Jadi bikin lebih cepat prosesnya. Kompensasinya adalah nanti mungkin akan lebih cepat panas. Tapi di HP ini juga Realme menerapkan teknologi stainless steel vapor cooling plus. Yang harusnya bisa meredam panas lebih banyak dibandingkan HP-HP biasanya. Kemudian yuk kita masuk ke bagian kameranya ya. Ini di kameranya ini ada beberapa mode, banyak juga ya. Ada night, ada video, ada foto, ada portrait, ada 64MP, dan more ini juga banyak modenya ya. Ada star remote, dual view video, slow-mo, time-lapse, movie, pro expert, pano, text scanner, ultra macro, sama street. Jadi modenya itu juga cukup banyak ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian fotonya, ini bisa merekam di maksimal berapa resolusinya. Yuk kita lihat. Tapi ini bukan di atas ya mencetnya. Ini kita harus geser ke bawah. Kemudian kita bisa lihat nih resolusinya maksimal di 4K 60fps ya. Sedangkan untuk kamera bagian depannya, yuk kita coba ya. Ini ke bagian depan. Kita pencet yang sini. Ini dia hanya bisa di 1080p untuk maksimalnya. Sepertinya sih fps-nya juga di 30fps ya. Soalnya ini kita nggak ada pilihan untuk milih fps-nya. Dan ini juga ada fitur stabilisasinya ya. Ini berarti ada EIS-nya. Baik di depan ataupun di bagian belakang ya. Tuh ada ultra steady-nya. Ini juga ada pilihan max. Oh ada ultra steady max dan ultra steady biasa. Terus yuk kita coba hasil keluaran suaranya seperti apa. Soalnya speakernya juga sudah stereo ya. Ada di bawah dan di bagian atas. Ya, kira-kira seperti itu ya hasil keluaran suaranya. Ini kalau digunakan pada volume yang maksimal. Ini terdengar sebenarnya suaranya agak sedikit pecah. Tapi untuk keras suaranya dari yang speaker bagian bawah sama bagian atas itu terdengar cukup seimbang ya. Atau bisa dibilang nggak gitu jauh bedanya. Ya, overall untuk ukuran speaker HP ini sih udah bagus ya suaranya ya. Kemudian untuk hasil keluaran gambarnya juga ini bagus ya. Gue sih demen ngeliatnya warna-warannya itu cerah dan cakep. Tuh, warna merahnya semua ini keluar. Cakep layarnya sih. Kemudian satu hal yang gue sadari adalah ini untuk vibration-nya itu ternyata enak ya. Ini nyaman, empuk, nggak cempreng. Kalau mau dibilang cempreng atau gimana ya ngejelasinnya. Ini rasanya itu nggak kopong, nggak yang derd-derd gimana. Tapi ini rasa haptic feedback-nya itu enak. Nggak aneh, nggak cempreng. Simplenya ini nggak terasa murahan sih untuk haptic feedback-nya ya. Bagus. Terus, gimana penampakannya kalau kita pasangin casing ini? Ya, kita coba ya. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Oh ya, ini ada fingerprint scanner juga. Ini sama juga ada face unlock-nya ya. Dan cukup cepat untuk face unlock-nya, fingerpad scanner-nya juga seperti ini kira-kira. Nah, segitu ya. Nah, ini tampilannya ketika digunakan casing ababu tadi. Terlihat agak sedikit mencolok ya hijau-hijau-nya ini ya. Jadi beda sendiri sih. Dan bikin ini jadi terlihat lebih humble, lebih subtle. Soalnya nggak ada banner berjalan tadi. Itu DR tulipnya banyak-banyak. Overall sih, ini cukup berasa solid. Cukup tebal ya mungkin karena baterainya juga cukup besar di 5000 mAh. Suaranya juga cukup bagus. Gua seneng. Hasil videonya, bukan videonya. Hasil layarnya itu juga enak dipandang mata kok. Untuk baterainya juga sudah besar di 5000 mAh. Dan nge-charge-nya juga itu harusnya cukup cepat ya. Soalnya chargernya itu dia menggunakan charger SuperDate 65W. Paling buat kalian yang mungkin nggak pengen pakai casing, harus agak lebih hati-hati. Soalnya ini tuh cukup licin ya. Model-model casing, bukan casing. Model-model backdoor kayak gini ya cukup licin sih. Jadi hati-hati aja, jangan sampai jatuh. Atau mungkin kalau mau pakai casing, ya casing yang transparan. Sebenarnya gue juga cukup heran kenapa sih dia nggak kasih casing transparan aja. Soalnya kan agak sayangnya ditutupin kayak gini tuh. Agak nggak kelihatan mencoloknya si Realme GT Neo 2 ini. Dan Realme GT Neo 2 hadir dalam dua pilihan warnanya. Ini yang ada hijau dan ada lagi satu yang biru. Cuman gue nggak pakai yang biru. Oke, sampai disini dulu untuk video first impression dan unboxing si Realme GT Neo 2 hari ini. Dan mungkin untuk video reviewnya menyusul di video yang berbeda ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video disini. Stay safe, stay healthy. Dan seperti biasa, sampai berjumpa di video berikutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!